Hai hai hai, selamat datang untuk kalian yang mendengarkan audio ini di Mangga Tune ataupun di Novel Tune. Bertemu dengan saya, Sinsinta, akan membacakan novel berjudul Kontrak Pernikahan. Langsung saja ke novelnya. Bab 1. Pria Misterius Hari ini adalah hari bahagia untuk bintang, karena hari ini adalah pengumuman kelulusannya. Dia bersama dua sahabatnya, Dewi dan Ana berencana merayakan dengan makan-makan di warung kelangganan mereka. Bi, habis ini lo mau kuliah di mana? Tanya Dewi dengan senangnya. Ehm, gue bingung, soalnya kan gue gak ada biaya. Jawab bintang, tapi kan sayang Bi kalau lo gak ngelanjutin, secara nilai lo itu paling bagus di sekolah kita. Ujar Ana menimpali. Bintang diam-diam berpikir. Seandainya gue punya banyak uang, pasti gue gak akan perlu sebingung ini. Pengen si kuliah ke dokteran, tapi biayanya kan mahal. Gue gak mau bikin ibu sedih. Gumbam bintang dalam hati. Kalian sendiri mau kuliah di mana? Tanya bintang pada dua sahabatnya. Kayaknya gue mau cari kerja dulu deh, soalnya kan orang tua gue lagi kesulitan keuangan. Jawab Ana, gue juga. Dewi pun ikut bicara. Tanpa sadar ketiganya mengelan nafas bersamaan. Sudah-sudah, jangan sedih lagi. Yang penting kan sekarang kita sudah lulus. Urusan kita kuliah atau enggak, kita pikirin nanti aja. Sekarang, kita ke tempat baksonya Pak Samad. Perutku sudah lapar. Libur bintang sambil merangkul kedua sahabatnya. Let's go! Seru mereka bersamaan. Namun mereka menghentikan langkah mereka saat sebuah mobil sport berwarna hitam berhenti di depan mereka dan seorang pria turun dari mobil tersebut. Siapa di antara kalian yang bernama bintang? Tanya pria itu tanpa basa-basi. Dewi dan Ana sama-sama menoleh ke arah bintang seakan mereka bertanya siapa pria di depan mereka. Seakan mengerti dengan pikiran kedua sahabatnya, bintang menggelengkan kepala pertanda bahwa dia juga tidak tahu. Aku bintang, ada apa? Bintang maju selangkah dari tempatnya semula berjiri. Pria itu menatap tajam ke arah bintang. Dilihatnya bintang dari atas sampai bawah. Masuk, ikut aku. Jawab pria itu kemudian. Tunggu, memangnya siapa lu? Kenal aja enggak? Oh enggak gue masuk ke mobil lu? Iya, lu ini siapa? Keren sih, tapi kalau lu maksa teman kita, kita berdua bakalan teriak. Dewi ikutan bicara. Pria itu hanya mengeluarkan ponselnya dan memberikannya pada bintang. Itu, baca WA dari ibu kamu. Suruh pria itu dengan sambil membuka ponselnya. Dan kalau kamu masih enggak percaya, kamu bisa telpon ibumu sekarang. Lanjut pria itu. Bintang membaca pesan yang ada di layar ponsel pria tersebut. Kemudian dia menghubungi ibunya. Assalamualaikum ibu. Iya, bintang akan ikut. Baiklah, bintang kesana sekarang. Waalaikumsalam. Bintang kembali menyerahkan ponsel itu kepada pria di depannya. Sudah percaya? Tanya pria itu. Cepat, aku sibuk. Pria itu menyuruh bintang masuk ke dalam mobilnya. Dew, An, gue duluan ya. Ntar gue ceritain deh. Kata bintang pada dua sahabatnya. Kemudian dia masuk ke dalam mobil mewah tersebut. Lo tahu enggak, Dew, siapa cowok itu? Tanya Ana yang masih penasaran. Entahlah. Gue juga bingung. Jawab Dewi yang juga penasaran. Sementara itu, 30 menit perjalanan bintang dan pria misterius itu tiba di depan restoran mewah. Mereka berjalan masuk ke dalam restoran itu. Di sana sudah menunggu dua orang wanita yang salah satunya adalah ibu bintang. Assalamualaikum, ucap bintang. Waalaikumsalam sayang. Kenalin sayang. Ini teman ibu. Namanya Tante Mia. Ibu bintang memperkenalkan wanita di sebelahnya. Bintang, apa putra Tante ini membuat masalah sama kamu? Tanya Tante Mia. Gimana buat masalah? Ngomong aja enggak. Batin bintang. Enggak kok, Tante. Jawab bintang dengan sopan. Oh iya, kenalkan. Ini putra Tante. Namanya Rangga. Dia memang sedikit pendiam. Ini mah bukan sedikit. Tapi dah kayak orang mati. Kata bintang dalam hati. Gimana hasil ujian kamu? Bagus kan? Tanya ibu. Alhamdulillah, bu. Bintang dapat nilai tertinggi. Wah, hebat kamu. Kamu mau lanjut kuliah di mana? Tanya Tante Mia lagi. Pengennya sih ke fakultas kedokteran. Tapi enggak tahu deh. Jawab bintang. Oh iya, kalian pasti lapar. Tante sudah pesenkan makanan. Tante sama ibu kamu mau jalan-jalan dulu sebentar. Kalian nikmati saja makanannya ya. Kata Tante Mia lagi. Sayang, ibu tinggal dulu ya. Ibu bintang ikut pergi bersama Tante Mia. Kini tinggal mereka berdua. Bintang dan pria misterius itu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune. Terima kasih telah menonton.